Tidaknya kasus bullying yang terjadi baru-baru ini, yang tidak hanya terjadi kepada masyarakat umum maupun dari kalangan selebriti memang cukup memprihatinkan. Lalu sebenarnya apa yang membuat masyarakat mudah sekali untuk melakukan tindak bullying kepada orang-orang di sekitarnya? Berikut jawaban dari psikolog Poppy Amalia. Kita lihat, apa yang mengakibatkan mereka melakukan? Biasanya orang tersebut kalau dia mau bicara atau mengeluarkan kalimat atau berperilaku, dia pasti akan memikirkan perasaan orang lain. Nah berarti persoalannya, kemanakah perasaan-perasaan mereka untuk empati terhadap orang lain, untuk simpati terhadap orang lain? Berbagai faktor pun menjadi alasan mengapa masyarakat mulai kehilangan empatinya terhadap orang lain. Menurut penjabaran dari Poppy Amalia, ada beberapa hal utama yang menjadi faktor kuat seseorang dapat dengan mudahnya melakukan tindak bullying. Anak-anak kita sekarang ini tumbuh besar tuh dengan lingkungan seperti apa? Apakah dia masih seperti dulu yang membudayakan namanya untuk komunikasi? Kemudian pola ASU seperti apa? Kita mengingat orang tua dengan keadaan ekonomi Indonesia yang memaksa mereka harus keduanya bekerja, sehingga komunikasi menjadi terbatas. Nah ini kondisi-kondisi ini mengakibatkan anak ini tumbuh besar dengan lingkungan-lingkungan yang kurang tepat. Pergeseran untuk menjadi metropolis ini terjadi di Indonesia kini. Kondisi ini yang mengakibatkan orang akhirnya membentuk kepribadian yang tertutup. Pada saat tertutup menyatakan perasaan marah, kecewa, benci dan lain-lain dia ekspresifkan dengan cara-cara yang kurang tepat karena tidak tahu bagaimana komunikasi. Nah karena sekarang anak-anak lebih banyak komunikasi dengan menggunakan gadget, maka dia menyatakan perasaannya dengan bentuk one way, gak two way. Karena kan kalau misalnya dengan manusia dia akan dapat feedback, tapi kalau misalnya dengan gadget kan dia satu arah. Nah dia lebih nyaman untuk berada di posisi itu. Tapi banyak juga yang melakukan kekerasan. Kekerasan dari orang tua yang diterima pola ASU ini mengakibatkan si anak terinput sebuah metode atau sebuah cara. Apabila ia menyatakan perasaan marah, maka dia akan melakukan dengan tindak kekerasan. Kekerasan tersendiri juga ada namanya kekerasan secara verbal, fisik, kemudian kekerasan secara sosial. Nah kalau dia kerap mendapatkan hal ini, mengakibatkan besok kelak dia akan melakukan terhadap orang lain lagi. Dengan banyaknya tindak bullying yang terjadi belakangan ini, Poppy pun mengkhawatirkan dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi kepada para korban. Karena tidak hanya akan menimbulkan depresi maupun gangguan psikologi di masa depan, perilaku bullying juga bisa menyebabkan seseorang nekat untuk mengakhiri hidupnya. Dampak bullying terhadap individu adalah kalau jangka pendek ini adalah adanya tekanan. Tekanan-tekanan ini mulai muncul, mengigau, takut, tidur, kecemasan, kemudian merasa khawatir. Tangannya itu kalau Anda lihat, kalau mendapatkan anak-anak remaja Anda sudah mulai basah, gitu loh. Jadi cemas, gitu loh. Kemudian nggak berani ke sekolah, nggak berani ke soal, kalau ke soal itu kayak yang mules, kayak yang aduh kayak persoalan, gitu loh. Psikosomatis munculnya. Kemudian prestasi menurun, banyak bingung, banyak diem, nggak banyak bicara, gitu loh. Dan ia pada saat dibulling sama teman-teman yang mau disuruh ngapain aja dia akan lakukan tuh. Karena takut tadi. Nah pada saat mendapat bullying, dia melihat akses, dia tertekan. Tekanan yang hadir disebut dengan stres. Stres ditahan mengakibatkan depresi. Depresi ditahan mengakibatkan psikosomatis kalau dia kenanya ke sakit fisik, gitu loh. Atau mengakibatkan gangguan mental itu sendiri. Bahkan kasusnya banyak terjadi adalah bunuh diri. Lalu hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan bullying? Dalam lingkungan keluarga sebaiknya memperbaiki komunikasi dengan anak. Mengajarkan anak kecerdasan emosi. Perbanyak menyentuh anak, memeluk anak dan mengatakan bahwa Anda mencintainya. Kemudian dari kecil si anak ini juga diajarkan bahwa pada saat dia marah, ajarkan tentang kecerdasan emosi. Kecewa, sedih, marah, merasa ditinggal. Itu adalah perasaan yang harus diajarkan kepada anak. Sehingga anak menggunakan kata-kata pada saat mengungkapkan perasaan bukan dengan kemarahan. Atau memarahin orang lain atau memukul orang lain secara fisik. Karena dia bisa mengatakan, saya kecewa sama kamu. Saya marah sama kamu. Itu penting diajarkan. Dan sebaiknya anak juga punya benteng diri untuk bisa mengungkapkan perasaan. Pada saat dia dikatakan yang negatif, dia boleh mengatakan dengan cara yang tepat. Saya tidak suka kamu mengatakan hal seperti itu.